Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Agung Mia Menyikapi peristiwa tertangkapnya Oknum Petugas Keamanan atau Security Bandara akibat praktik pungutan liar atau pungli Manajemen Bandara Igus Tingurah Rai mendukung upaya pemberantasan atau sapu bersih pungutan liar sabar pungli di lingkungan bandara Dengan prinsip kepatuhan tata kelola pihaknya pun mendukung proses yang sedang berlangsung di kepolisian Ari Asanurahim selaku Communication and Legal Section Head Bandara Ngurharai menyatakan sikap tegas Angkasa Pura I yang mengejam segala bentuk praktik pungli pihak yang membenarkan salah satu Oknum Petugas Keamanan Bandara telah tertangkap tangan melakukan praktik pungli Petugas keamanan atau Security tersebut berstatus outsourcing yang bertugas di pintu masuk terminal keberangkatan internasional Selanjutnya, pihaknya akan melakukan koreksi dengan segala upaya pencegahan terhadap praktik pungli melalui pola pemataan terhadap daerah rawan pungli di sekitaran bandara Terkait pengaduan di bandara, masyarakat dapat menghubungi pusat pelayanan termasuk dapat mengadukan pungli ke nomor 172 Untuk pengawasan, pihaknya pun juga melakukan kerjasama dengan kejaksaan tinggi Bali dan instasi terkait termasuk langkah koordinasi apabila ada laporan terkait pungli di bandara Jika ditemukan pungli di lingkungan bandara pihaknya langsung berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi Bali sebagai salah satu unsur di dalam Satuan Tugas Saber Pungli untuk mengambil langkah yang tepat Kita melakukan edukasi yang sifatnya itu anti korupsi sesatunya adalah Saber Pungli Sehingga item-item yang mungkin itu menjadi hal yang menurut masyarakat itu tidak pas di bandara dan kami segera komunikasikan dengan subjek laporan tersebut Langkah konkret kami untuk mengawali, memetakan mana-mana daerah yang, kata putih, rawan pungli atau daerah basah yang bisa lakonakan di sekitar bandara Ini kami masih menyediakan di kotak senter 172 Sejauh ini memang itu terkait pelayanan tapi kami tidak menutup kemungkinan jika ada laporan terkait masalah ini Menyikapi upaya sabu bersih penghutan liar Saber Pungli di lingkungan pelayanan publik seperti di bandara Putu Indriati, Ketua Tim Saber Pungli Kejaksaan Tinggi mengatakan pelaksanaan Saber Pungli tidak terlepas dari peran aktif pengawasan dari semua komponen komunitas bandara seperti OTMA, TNI AU, Imigrasi, Bia Cukai, dan Aparat Polisian Diharapkan di tempat pelayanan publik tidak terjadi tindakan pungli untuk menegalkan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa dan bahkan dapat membahayakan aktivitas penerbangan Kita tidak berharap disitu terjadi pelanggaran-pelanggaran atau melakukan tindakan pungutan liar untuk melegalkan sesuatu yang bisa saja membahayakan orang lain bisa membahayakan yang lain-lain lah Dijelaskan lebih lanjut dalam upaya pemberantasan pungli yang akan menyasar perusahaan-perusahaan pelayanan publik Indra Wijaya, Bali TV Nantikan seputar Bali terkini 1 jam mendatang Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa